Hai sebuah bentrokan terjadi di Yogyakarta tepatnya di Jalan Taman Siswa Kelurahan Wirogunan ke Mantren Mergangsan pada minggu 4 Juni 2023 bentrokan terjadi antara dua kelompok yaitu supporter bola dan perguruan silat suasana akhirnya memanas pada malam hari dan membuat mencekam di Jalan Taman Siswa polisi menggunakan truk kompi turun ke jalan untuk mengamankan situasi dilaporkan kerusuhan dipicu oleh keributan pada minggu 28 Mei 2023 dipadang tritis Kalurahan Kretek Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul hingga akhirnya memicu kerusuhan antar kelompok supporter bola dan perguruan silat lantas berikut kronologi lengkapnya pukul 16 waktu Indonesia Barat awalnya situasi memanas yang dilakukan oleh masa terjadi di Jalan Taman Siswa berawal dari Jalan Kenari Kelurahan Muja Mujo segera pukul 16 waktu Indonesia Barat pukul 17 waktu Indonesia Barat di Jalan Kenari datang rombongan berjumlah ratusan orang untuk menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di parang tritis masa pun diadang oleh jajaran kepolisian dari Polsek Umbul Harjo Polresta Yogyakarta Satuan Berimau Polda DIY serta personil Koramil 0734-07 Umbul Harjo agar tidak terjadi bentrong mengutip Tribun Jogja.com pukul 17 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat masa diarahkan keluar dari wilayah Jalan Kenari untuk mencegah keributan pukul 17 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat masa didorong oleh pihak keamanan ke arah Jalan Kusumanegara pukul 18 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat masa didorong ke arah Jalan Taman Siswa pukul 18 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat masa kemudian diarahkan putar terbalik ke arah utara Jalan Taman Siswa guna menghindari bentrong pukul 20 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat suasana mencekam dua kelompok yakni supporter bola dan perguruan silat bentrong di Jalan Taman Siswa warga dan polisi berada di lokasi kejadian pukul 20 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat suasana di Jalan Taman Siswa masih mencekam Kapolda DIY Irjenpol Suwondo Naengkolan sudah datang untuk menenangkan masa pukul 21 lewat 36 menit waktu Indonesia Barat suasana sempat meredah sementara pantauan di lapangan minggu malam sekitar aparat kepolisian masih terus berjaga-jaga di lokasi bentrong mengutip tribun jogja.com saat upaya pengamanan polisi sempat menjadi sasaran amukan masa masa yang tampak brutal tiba-tiba mengacungkan jadi tengah sembari mengumpat kepada aparat kepolisian yang melintas di Jalan Taman Siswa Yogyakarta mereka lantas melempari truk kompi kepolisian dengan batu berkali-kali seorang masa sempat juga lolos dari barisan pertahanan polisi dan melempari mobil polisi dengan batu hingga akhirnya masa tersebut diamankan polisi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati